Sorga Firdaus Kenapa Rasulullah, kata sahabat, karena Firdaus itu berada di tengah-tengah dan di bawah arus Allah Masya Allah, Masya Allah Mudah-mudahan semua pendengar, para sahabatku hari ini Semua kita, anak turun kita Menjadi penghuni ahli sorga Firdaus Insya Allah Hari ini jika bicara sehidup semati sesorga Kita harus merujuk kepada Al-Quran surat 66 ayat 6 A'udzubillahiminasyaitonrojim Ya ayyuhalladzina amanu Ku ampusakum wahlikum naro Hai orang beriman Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Yang disuruh menjaga dari api neraka Kenapa? Karena azab neraka itu luar biasa pedih Azabun na'uzim Karena bentuk sayangnya Allah kepada kita Orang-orang beriman Jaga dirimu dan keluargamu Berarti kalau saya hidup semati sesorga Idealnya harusnya orang yang lebih beriman Yang lebih taat, lebih berawasan Lebih memberikan contoh ketoladanan Adalah seorang ayah Berarti kita harus mundur ke belakang Bagi wanita mencari jodoh itu Pilih laki-laki yang bertakwa Bertakwa dulu Baru keturunannya, baru kekayaannya, baru pendidikannya, baru penampilannya, baru kecantikannya Sebab kalau sudah bertakwa, hidup kita insya Allah tentram Karena tujuan pernikahan Dalam ayat itu Agar mereka kamu merasa tentram Kalau tentram itu otomatis pendamping kita Apa istri atau suami harus bertakwa Sebab sekaya apapun suama kita kalau tidak beriman Pasti stres, saya pastikan stres Secanti apapun istri kita kalau tidak soleha Pasti stres di rumah Berarti yang harus kita benahi mundur ke belakang Memilih pasangan harus benar Muncul pertanyaan Bapak yang sudah menikah Ibu yang sudah punya pasangan Bagaimana kondisi kami sekarang Pak? Saya punya suami Mengaku Islam Tapi kemajir hampir tidak pernah Saya punya suami Jabatan lumayan Pendidikan tinggi Wawasan luar biasa Tapi nyaris tidak bisa baca Quran Tugas ibu hanya tiga kok Apa itu? Pertama mendoakannya dengan sungguh-sungguh Berdoalah kamu Saya kukabulkan kata Allah Yang kedua Tunjukkan ketolanan Kalau ibu itu istri soleha Santun, sabar, ikhlas Menghadapi persoalan seburuk apapun Kenyataan seperti apapun Masalah seberat apapun Jadi sang pasangan itu akan simpati Ternyata wanita beriman yang kunikah ini Luar biasa sabar menghadapi aku Insya Allah ada perubahan Yang ketiga Tawakkal Serahkan kepada Allah Ya Allah berikan petunjuk kepada pasanganku Dasar pertama itu Pak Ku ampusakum wahlikum naruh Siapa ahlikum, ahli kamu itu Penjelasan di tafsir Yang mutlak Siapa? Istri dan anak Kalau wanita masuk asurga Insya Allah syaratnya hanya dua Kul ati Allah wa ati Rasul Katakanlah Tati Allah dan Rasul Yang kedua patuh kepada suami Sepanjang suami Perintah suami Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Insya Allah ibu asurga Kalau suami ibu atau kami Itu bertanggung jawab terhadap diri kami Bertanggung jawab terhadap istri Bertanggung jawab kepada semua anak Bertanggung jawab kepada ibu setelah ayah meninggal Bertanggung jawab terhadap saudara wanita kami Dia belum menikah Orang tua kami sudah meninggal Luar biasa beratnya bertanggung jawaban kami Makanya kata Rasulullah Sandang yang boleh Manusia menyembah manusia Akan keperintahkan istri menyembah suaminya Masya Allah Subhanallah Luar biasa Nah kita lihat kembalikan Buka Al-Quran Ini anak saya menampingi saya Surat 66 Ayat 6 Ya ayuhladhina amin Ku ampusakum Wahlikum naro Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Karena harapan orang beriman itu Di surat 2 Al-Baqarah ayat 201 Ya Tuhan kami Berikanlah kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Kebaikan di dunia tentu keberkahan Kebaikan di akhirat tentu sorga Dan pelihara kami dari azab neraka Kenapa pada doa itu Berikan kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan pelihara kami dari azab neraka Karena ada juga orang masuk sorga Tapi ke neraka duluan Karena orang masuk sorga bagi dua Pertama masuk sorga Tentu azab dan hisab Yang kedua orang masuk sorga Setelah ke neraka dulu Baru dia masukkan ke sorga Ya Nah kita lihat surat 66 Ayat 6 Langsung dibacakan Hai orang-orang beriman Pelihara dirimu dan keluargamu Dari api neraka Yang kehan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar Keras dan tidak mendorakai Allah Coba lihat Penjagaan neraka itu malaikat-malaikat yang kasar dan keras Wajahnya menakutkan Dia bertaring Siapa itu Siapa penjagaan neraka Siapa Malik Wajahnya tidak pernah senyum Karena perintahkan itu tidak senyum Dia hanya patuh kepada perintah Allah Menyerep Menarik Menenggalamkan Menjatuhkan Orang-orang yang durjana menentang Allah ke dalam neraka itu Mengerikan Ini harus kita doktrinin sama anak kita Demi Allah Satu menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke sorga Dan demi Allah Satu detik pun tidak bisa melurun kamu dari neraka Bagaimana agar kamu masuk ke sorga Mencari reda Allah Reda Allah Agar kamu diri-radi Allah Dan kamu rida kepada semua perintah dan larangan Allah Itu yang kita doktrin Nah yang pertama Ketika suami sudah beriman Pasangan sudah beriman Apa yang disampaikan Kita mundur ke belakang lagi sedikit Ketika anak kita lahir Apa yang kita bacakan kepadanya Ketika anak kita umur 3 tahun Apa yang kita ajarkan Biasanya kalau kita surpay Dari psikologi Dari psikolog Mayoritas wanita-wanita muda punya anak Tiga Umur tiga tahun Yang diajarkan hanya tiga pak Pertama Papa Mama Mama Atau kisba Jarang diajarkan kalimat Tayyib La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya ini harus kita koreksi dulu Waktu anak kita lahir Apa yang kita ucapkan ketika memegang dadanya Baratallahu fi'i Pegang dada anak kita Baratallahu fi'i Baratallahu fi'i Nyaris kita tidak lakukan dulu Waktu anak kita lahir Nyaris tidak ada doktrin Harus yang diajarakan kepada anak Kalimat-kalimat Tayyib Agar dia mengenal dan mencintai Allah Kalau dua sudah mengenal dan mencintai Allah Insya Allah matuh kepada yang dia cintai Maaf Kenapa ada di Indonesia ada speaker Karena dia mencintai slang Kenapa ada poster Madonna di kamar anak-anak Sebahagian Karena dia sangat mengegumi suaranya Kenapa ada jekmania Karena mereka mencintai persija Munculnya kepatuhan Munculnya kekaguman Karena mengenal dulu Islam agama yang sempurna Kita lihat Dari mana kita memperkenalkan aqidah Uluhiyah rububiyah semua si'af Kita mulai dari surat 31 Lu'man Ayat 13 kita bahas sampai ayat 16 Selanjutnya nanti satu Berapa menit kita baru sesantai jawab Nah Surat Lu'man surat 31 13 Auzubillahimna shaytan rojim Ya bunaya La tushirik billah Inna shirika La zulmun na'zim Janganlah kamu Mempersebutkan Mohon maaf Ada suara Tolong suara-suara Dihilangkan dulu ya pak Mengganggu konsen saya Ya bunaya La tushirik billah Inna shirika La zulmun na'zim Hai anakku Jangan mempersebutkan Allah Karena mempersebutkan Allah itu Kezuliman yang nyata Ya Kedua Mempersebutkan Allah itu Puncak dari semua Kezuliman Mempersebutkan Allah itu Dosa terbesar dari semua dosa Yang ada di muka bumi ini Dia bisa menghapus amal Menghilangkan kebaikan Itulah syirik Ya bunaya La tushirik billah Inna shirika La zulmun na'zim Artinya apa? Memperkenalkan Allah Kepada anak Dan anak dihindari Agar tidak berbuat syirik Syirik itu perbuatan Ya Mushirik itu pelakunya Syirik berarti perbuatannya Mushirik itu berarti pelakunya Nah Kita lihat Siapa Lu'man ini? Lu'man ini bukan Nabi Lu'man juga bukan Rasul Tapi Qadarullah Dia menjadi orang soleh Dia hidup sezaman Dengan Nabi Daud Usianya lebih kurang Seribu tahun Sebelum Daud Diangkat menjadi Nabi Daud sempat Belajar kepadanya Orang sahabatnya Mengaguminya Karena ketahatannya Berkata selalu benar Qaulam sadidah Itulah Lu'man Begitu Daud Dia akan menjadi Nabi Dia minta fatwa Kepada Lu'man Apa kata Lu'man Dengan rendah hati? Wahai Daud Bukankah kau sekarang Sudah menjadi Nabi? Subhanallah Masya Allah Betapa luar biasa Rendah hati ini Lu'man Dia bekerja pada Seorang Peternak Yang kaya Suatu hari dipanggil dia Lu'man Tolong sembelihkan domba ini Ambil bagian terpenting Dari domba ini Iya Tuhan Dia sembelih Habis dia sembelih Dia ambil hati Dan lidahnya Ini Tuhan Bagian terpenting Dari domba ini Besoknya disuruh lagi Sama Tuhannya Lu'man Iya Tuhan Tolong sembelihkan domba ini Ambil bagian yang terbaik Dari domba ini Baik Tuhan Dikasih lagi lidah Dengan hati Tuhannya bingung Kumahatuh Man Kira-kira begitu Ada apa sih Man Kemarin Kusuruh Mengambil bagian terbaik Engkau berikan lidah Dan hati Kepadaku Hari ini Kusuruh lagi Menyembelih domba Engkau berikan lagi lidah Dan hati Padahal Kuminta hari yang terburuk Dari daging Dari domba ini Apa kata Lu'man Tuhan Jika dalam diri itu Baik hati dan lidahnya Maka baiklah dia Tapi jika buruk hati dan lidahnya Maka buruklah dia Masya Allah Sampai sahabat mengatakan Lu'man kenapa setiap engkau bicara bijak Lu'man Enak dicerna Gampang dianalisa Mendalam jika mengeluarkan pernyataan Jawab Lu'man sederhana ternyata Pak Karena aku selalu bicara jujur Masya Allah Subhanallah Jawab Lu'man Karena aku selalu bicara jujur Itu yang harus kita perbaiki hari ini Jangan ada dusta diantara kita Masya Allah Nah Yang pertama kita carakan kepada anak itu Yang pertama apa Mengenal dan mencintai Allah Al-Quran surat 20 Tuhan 14 Ada penjelasan Klarifikasi resmi dari Allah Sesungguhnya aku adalah Allah Anak bertanya Kenapa kita harus Kenapa kita harus menyembah Allah Karena perintah Kenapa harus Allah Kenapa harus Allah Pak Kata anak Karena perintah Hai sekalian manusia Bertakwalah kepada aku Karena kita diciptakan dari diri yang satu Nabi Adam Masya Allah Yang kedua Hai sekalian manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu Ketahuilah sesungguhnya Goncangan hari kiamat itu Luar biasa dahsyat Jadi kalau tanya Anak kemarin Kenapa sih Ayah kita harus kepada Allah Karena Allah yang menciptakan kita Rabu samawai Pencipta langit dan bumi Memberikan rezeki kepada kita Yang dulu ayah dari Garut Dari Medan Dari Payakumbu Maranto 25 tahun yang lalu Kondisi miskin Sekarang coba lihat rumah kita Termahal Terbagus Lihat mobil kita di garasi Ada empat Semua itu karena Takdir Allah Bukan karena kerja Karas ayah Bukan karena ayah Esduan Bukan karena ayah Hebat Tidak Dan ya Allah Giring anak dari kecil Agar mengagumi Allah Agar dia mematuhi Allah Giring anak sejak kecil Mengenal dan mencintai Allah Agar dia senang Menyembah Dan tidak Mempersukan Allah Kesalahan fatal Dari sebagian orang tua Membanggakan kehidupan Saudaranya yang kaya Bukan memperkenalkan Allah yang maha kaya Dia mengagumi Pakdenya di Jawa Dia mengagumi Uwanya di Garut Dia mengagumi Amangborunya di Medan Tapi tidak pernah Mengagumi Allah Sebagai pencipta Dan maha kaya Karena orang tuanya Memperkenalkan Uwanya yang kaya Bukan memperkenalkan Allah yang maha kaya Karena ayahnya Memperkenalkan Pakdenya yang kaya raya Di Jogja Bukan memperkenalkan Allah yang maha kaya Yang memberikan rezeki Kepada Pakdenya Ini fatal ini Yang harus kita Benahir ini Berhentilah Mengagumi manusia Dan berhenti Mengagumi makhluk Tapi Kagumilah Allah Agar anak Mencintai Yang dia kagumi Mematuhi Yang dia kagumi Mendekati Yang dia kagumi Sekarang Banyak pendidikan kita Selalu Mengagumi otak manusia Tapi tidak Mengagumi yang menciptakan otak Mengagumi orang kaya Bukan mengagumi Allah yang maha kaya Mengagumi penguasa Bukan mengagumi Allah Yang maha kuasa Sederhana kok Doktrin itu Inna ni anallah La ilaha ila ana Fa'aburni Wa aqimis Solatali zikri Sesungguhnya Aku adalah Allah Allah sendiri Yang perkenalkan dirinya Jangan panggil Tuhan Tapi Allah Atau Memanggil dengan Sebutan apa Asma'ul husna Ya Rahman Ya Rahim Ini kita berdoa Kepada Tuhan Mari berdoa Kepada Tuhan Berdoalah Kepada Allah Karena Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Masya Allah Wata barakallah Inna ni anallah Sesungguhnya Aku adalah Allah Allah yang langsung Berikan klarifikasi Resmi dalam Malkuran Surat Tuhan Surat 20 dan 14 La ilaha ila ana Tidak ada ilah Kejuali aku Tidak ada yang Kumuliakan Kuperiotaskan Kutinggikan Kuagungkan Illallah Kejuali Allah Terus Aplikasinya Gimana Sehebat apapun Kamu nanti Nak di kantor Kamu menjadi Direktur Vicepresiden Pemimpin 15 minit Sebenarnya Zuhur Sekarang waktu Maaf Azan 10 menit lagi Kita Sholat di masjid Anda sebagai Periuran militer Sedang memimpin Pasukan Maaf Azan 5 menit lagi Kita sholat Sejak kecil kita Dokter ini Karena apa La ilaha ila ana Tidak ada yang Kita agungkan Kita muliakan Kita tinggikan Kita puritaskan Kita dahulukan Kecuali Allah Fa'abudni Kata Allah Mengabdilah Kepadaku Oh mengabdi Bukan hanya Menyembah Karena orang Memahami sangat Sembit Sembah yang Begitu habis Sholat dia Sudah kembali Lihara Imannya tinggal Di rumah Di kantor Menjadi rusak Di lapangan Dia tidak adil Di pekerjaan Dia mengambil Orang lain Di jalan Dia mencederai Kenderaan Tidak parkir Pada tempatnya Akibat iman itu Salah Tafsir Padahal harus Secara teori Orang yang beriman itu Sesungguhnya hidupku Ibadahku Solatku Matiku Hanya untuk Allah Tidak ada sekutu Bagi Berarti orang beriman itu Tunduk patuh Dekatan Kalau bahasa saya Sederhana lagi Taat tanpa syarat Ibadah tanpa debat Saya ulangi pak Ini sederhana bahasanya Taat tanpa syarat Ibadah tanpa debat Kenapa taat Kepada Allah Karena perintah Kenapa solat Tepat waktu Karena perintah Allah Kenapa tidak berdebat Perintah tidak ada yang salah Masya Allah Sesungguhnya solat Mencegah dari perbuatan Keji dan mungkar Setelah pertama Dirikanlah solat Untuk mengingatku Masya Allah Solat Solat bedakan kita Dengan kawan-kawan kita Menurut muslim Perjalanan ke tanah suci Mereka imani ada Katolik Mereka ke Rom Protestan Ke Yerusalem Yahudi Ke Tembok Ratapan Islam Ke Mekah Dan Madinah Mereka imani Itu juga seperti kita Zakat Yahudi dan Serani 10% Kita 2,5% Sudah kuat Mereka Masya Allah Luar biasa Apa bedakan Kentara Dengan mereka As-shallah Gerakannya jelas Bacaannya pasti Struktur kedudukannya Oke Ketenangan jiwa Diturunkan Muncul pertanyaan Kenapa orang rajin solat Masih menyimpang Kenapa rajin solat Orang masih berbuat dosa Kenapa rajin solat Masih berzina Ibadahnya tidak ikhlas Kalau kita kembalikan Ke surat 23 Al-Mu'minun Ayat 1-2 Surat 23 Pak Bapak bisa catat Ayat 1 dan 2 Sungguh Kata Allah Sampai sungguh Beruntunglah Orang Beriman Siapa itu Orang yang Khusuk Dalam solat Bagaimana surat khusuk itu Menghadirkan akal Ketika solat Memahami Bacaan solat Memahami Tafsir solat Memahami Terjemahan Yang kita baca Kenapa Di Saudi itu Mereka cenderung Menangis Kalau membaca Ayat yang menakutkan Karena mereka Memahami Kedua Menghadirkan hati Dan akal Ketika solat Karena mereka Mengenal Dan mencintai Allah Kita lihat Bulan Ramadan Sepuluh malam terakhir Di televisi swasta Siaran langsung Mereka Masya Allah Sepanjang solat Mereka hampir Semuanya menangis Terutama imamnya Kenapa begitu Susahnya kita menangis Karena mungkin Di antara kita Belum memahami Kaidah Apa arti Maknanya Apa tafsir Apa Sebabun nuzul Dan Sebabun nuzul Dari ayat itu Kesulitan kita menangis Ketika solat Masya Allah Ini yang harus kita terbiah Kepada diri kita Dan keluarga kita Nah Yang kedua Kita memperkenalkan Allah itu Di surat 112 Ayat 1-4 Silahkan 12 Yang biasa kita baca Atau terkenal dengan Surat Al-Ikhlas Kita terbiah Anak kita dengan Kalimat Tawhid Qul Ketika Ya langsung 1-4 Cepat Alif Bukan Surat 112 1-4 Kul Keluarga Seperti Rasulullah Dia melibatkan Istrinya Yang kaya Raya Khudijah Melibatkan Keturunannya Melibatkan Sahabat-sahabatnya Ya silahkan Katakanlah Dialah Allah Yang Maha Esa Coba lihat Kul Katakanlah Allah Yang Maha Esa Nah Allah yang kita Sembah itu Tidak beranak Tidak diperanakan Tidak ada yang serupa Dengan kita Dan sebuah Bakhluk bersandar Kepadanya Ketika Ada Memperkenalkan Agama Seperti Di luar ini Maaf ya Tolak Afwan Ani Muslim Inna Dina Dallahi Islam Pastikan dulu Dokter ini Karena sekarang Maaf Banyak terjadi Pemurtatan Sudah Sarjana S1 di Indonesia S2 S3 di London Pulang ke Indonesia Murta S1 di Indonesia S2 di Amsterdam Pulang ke Indonesia Murta Akibat apa Basic Dalam Ramadhan ini Tolong doktrin Ayat ini Katakanlah Allah yang kita Sembah itu Es sana Patuhi dia Tunduk kepadanya Banyak mengkaji Al-Quran Sebagai sumber hukum Yang sempurna Dekati orang-orang Soleh dan orang-orang Alim Muliakan para Ulama-ulama yang Henif Agar kamu Insya Allah Diberkahi oleh Allah Ini doktrin Terbiah bulan Ramadhan Kepada anak Padahal kita sekarang Sedang lockdown Nanti Ba'dah Salat Dhuha Bisa menterbiah Anak-anak Seperti ini Terus Ayat kedua Allah Adalah Tuhan Yang bergantung Kepadanya Segala semua Allah Yang semua Makhluk Bergantung Kepadanya Karena dia memang Pencipta Makanya Kata Rasulullah Allah itu Tidak membutuhkan Kita Allah Tidak melihat Kegantangan Kecantikan kita Allah Tidak melihat Harta kita Yang melihat apa Ulubikum wa amalikum Hatimu Dan amalmu Adalah Hiriyah Kelihatan beramal Ternyata Tidak ikhlas Ini yang kita waspadai Tampilan lahiriyah Dia memang orang baik Tampilan lahiriyah Dia orang pemurah Ternyata karena Mertua di rumah Tidak enak Kenapa Tukang Solat ke masjid Biasanya Tidak pernah ke masjid Mertua saya Lagi datang Dari Garut Opat hari di rumah Begitu Mertua pulang ke Garut Sudah tidak solat lagi Kenapa Tuteh Sekarang Tidak pernah Senin kemis lagi Dulu Setiap Senin kemis Saum sunnah Iya Berat badan Abdi Sudah ideal Ternyata Saum Senin kemis Karena Beratnya badan Overweight Ini yang harus kita hindari Kenapa Tumah Sudakoh Iya gak enak Mertua lagi di rumah Yang begini-begini Bisikan iblis semua Bersihkan hati Alalillahi Dinul Khalis Kata Allah Dalam Al-Quran Hanya kepunyaan Allah Yang agama Yang bersih Dari syirif Alalillahi Dinul Khalis Sudah Langsung Ayat ketiga Dia Tidak beranak Dan tidak boleh Beranakan Allah yang kita Sembah Tidak beranak Dan diperanakan Kalau sudah beranak Berarti manusia Kalau diperanakan Berarti manusia Sama dengan makhluk Kalau sama Berarti bukan Allah Saya ulangi ya Pak Sederhana loh Dokterin ayat ini Kalau sama Dia diperanakan Atau dia beranak Berarti sama dengan Makmu Sama dengan Umi Beranak Dan diperanakan Ada nenekmu Ada kamu Ada nenekmu Ada cucu Berarti dia bukan Tuhan Dari kecil Dari kecil kita Dokterin ini Insya Allah Akan berkurang Pemurtatan Pemurtatan Karena selama ini Anak di TK Diajarkan menghafal Al-Quran Maaf Bangga Menghafal Jus Amma Tapi tidak Memahami Ayat Begitu Tamat SMA Dia murtad Karena disuruh Menghafal Bukan Menghayati Bukan Mengimani Bukan Memahami Ini kasus Pak Saya hadapi SD SMP SMA Sekolah Agama Yang terkenal Di Jakarta Begitu Dia tamat SMA Maaf Murta Dia Adiknya Ibunya Nauzubillah Ini Kenyataan Sebelum Beranak kemarin Saya ditemukan Seorang Menemui saya Pak Doakan saya Menangis Kenapa Anak saya Ateis Sarjana Kenapa Kemarin lagi Datang Tamu Rumah saya Orang dari Surabaya Sarjana Dari Perguruan Tinggi Terkenal Di Bogor Dia mengatakan Saya sekarang Sudha Ateis Sejak Kapan Kamu Tidak Beragama Sejak Saya Sarjana Kenapa Doktrin Akidah Lemah Di antaranya Sebabnya Di pagi hari Orang beriman Sore Dia bisa Murta Di sore Hari Orang beriman Paginya Bisa Murta Ini kita Benahin Ayat ini Sempurna Yang keempat Ayat keempat Dan Tidak ada Seorang pun Yang setara Dengan dia Begitu Begitu Anak Bapak S1 Di ITB S2 Kemal S3 Ke Houston Amerika Ada Agama Tertentu Mengajak Untuk Pindah Agama Kalau Sudah Akidah Tanya I'm sorry I'm Muslim My God Allah My Kitab Quran Enak Dia udah punya sikap Bahkan Tidak sekadar Mempertahankan Diri Tapi Justru Bisa Berdawan Sahabat Saya Ada Di Jerman Masya Allah Dia Orangnya Cerdas Orang Sumatera Masya Allah Padahal Dia kuliah Di Pakultas Teknik Di Jerman Tapi Mampu Mengajak Orang-orang Mereka Untuk Mengenal Allah Dan Dekat Kemesjid Padahal Tidak Berbesik Agama Tapi Doktrin Agamanya Bagus Di Keluarga Saya Ulangi Pak Madrosa Yang Terbaik Di rumah Mendidikan Yang Efektif Itu Sejak Umur Tiga Sampai Tujuh Tahun Doktrin Akidah Karena Dia Terpatri Nanti Kalau Terbiasa Sejak Kecil Kita Perkenalkan Allah Di rumah Contoh Paling Sederhana Ketika Bapak Bawa Pulang Bawa Apa Ini Ayah Bawa Apa Ada Makanan Dari Siapa Dari Allah Ayah Beli Mobil Baru Dari Siapa Rezekinya Dari Allah Masya Allah Rumah Bagus Dari Mana Rezekinya Dari Allah Kenapa Kamu Sakit Takdir Allah Ayah Kita Hanya Berobat Karena Sejak Kecil Sudah Kita Perkenalkan Dia Enjoy Mengenal Allah Enjoy Patuh Kepada Allah Enjoy Mematuhi Allah Enjoy Mentaati Allah Karena Buah Dari Mencintai Allah Selama Ini Yang Ada Adalah Media Membangun Opini Orang Yang Mulai Itu Orang Kaya Harusnya Kita Membangun Opini Orang Mulai Itu Orang Bertakwa Tapi Dokterin Itu Dihapus Oleh Media Dibuyarkan Oleh Lingkungan Dihancurkan Oleh Tontonan Diacak Oleh Sahabat Dirusak Oleh Pengalaman Akhirnya Sinyal Allah Pada Diri Ana Itu Hilang Karena Tidak Terlalu Kuat Sinyal Itu Sementara Sinyal Lain Dari Bacaan Dari Pendengaran Dari Persahabatan Dari Pertemanan Dari Tontonan Dirusak Sekarang Agar Diberalan Tapi Kalau dari Kecil Sudah Doktrin Sudah Kuat Dia Sudah Mencintai Allah Akidahnya Sudah Benar Tauhidnya Sudah Lurus Ketatannya Sudah Stabil Ibadahnya Sudah Istiqamah Doanya Sudah Sungguh Sungguh Zikirnya Sudah Sekuat Apapun Insyaallah Karena Itu Basic Agama Makanya Kurikulum Yang harus Kita Benahi Sebenarnya Kurikulum Agama Bukan Toleransi Maaf Ya Pak Yang Kita Benahi Kurikulum SDTK Itu Bukan Membicarakan Toleransi Karena Islam Sudah Sempurna Bicara Toleransi Lakum Linokum Waliyadin Bagi Anda Agama Anda Bagi Kami Agama Kami Kita Islam Itu Sempurna Bicara Toleransi Yang Belum Sempurna Kita Ajarkan Masalah Akidah Saya Yakin Bapak Seperti Baik Yang Keempat Apa Lagi Yang Kita Perkenalkan Kepada Anak Al-Quran Surat 2 255 Al-Quran Al-Baqarah Surat 2 255 Allah Allah Tidak ada Tidak ada Rob Yang Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Ini Tegas Sekali Sering Saya Dialog Dengan Kawan-kawan Dari Agama Lain Saya Katakan Al-Quran Bicara Tentang Allah Itu Pertama Pasti Kedua Permanen Yang Ketiga Istiqomah Seperti Tadi Ini Juga Begitu Allah Tidak Mengantuk Dan Tidak Tidur Konsekuensinya Apa Kamu S2 Di Jerman S3 Di London S1 Di Bandung Ayah Tinggal Di Bekasi Betul Ayah Tidak Di Sana Ibu Tidak Mungkin Mengasih Kamu Tiap Hari Di Bandung Tapi Yakin Allah Maha Melihat Kalau Sudah Dokter Ini Masuk Ke Wata Anak Kita Allah Maha Melihat Allah Maha Mengawasi Allah Maha Menyaksikan Allah Maha Tahu Peluang Untuk Berbuat Jahat Tidak Mungkin Betul Ayahku Di Bekasi Ibuku Lagi Ngajar Di SMA Tiga Adikku Tinggal Di Rumah Aku Sendiri Kos-kosan Di Bandung Begitu Ingin Bermaksiat Ingin Melakukan Dosa Astagfirullah Aina Allah Dimana Allah Pasti Melihat Aku Ya Allah Begitu Ingin Mengambil Uang Proyek Astagfirullah Allah Tidak Mengantuk Dan Tidak Pernah Tidur Ini Luar Biasa Berkesan Lo Ayat Ini Allah Tidak Mengantuk Dan Tidak Pernah Tidur Kalau Allah Tidak Tidur Berarti Menyaksikan Kalau Menyaksikan Berarti Dimanapun Kita Semut Hitam Dimasukkan Ke Batu Hitam Dilemparkan Di kegelapan Malam Ketengah Lautan Saya ulangi Pak Semut Hitam Dimasukkan Kedalam Batu Dilemparkan Ke Lautan Di tengah Malam Allah Maha Melihat Yang Semut Itu Hanya Berapa 0,0 Sekian Ons Apalagi Kamu Yang Beratnya 74 Kilo Oh Iya Pak Iya Nak Salat Karena Allah Bukan Karena Ayah Beribadah Karena Allah Bukan Karena Uang Jajan Patu Kepada Allah Karena Bukan Takut Sama Ayah Takut Sama Allah Nah Sederhana Dokterin Ini Pak Tapi Bagi Anak SD Berkesan Dia Begitu Dia Menakukan Perbuatan Jahat Mengambil Hak Temannya Ingin Mengambil Pensil Temannya Di SD Kelas 3 Astagfirullah Ayahku Dulu Mengajarkan Waktu 5 Tahun Aku Allah Tidak Mengantuk Dan Tidak Pernah Tidur Temanku Betul Lagi Bermain Guruku Sedang Di Kantor Sebelah Tempat Duduk Lagi Di Kantin Yang Di Lokal Aku Cuma Sendiri Tapi Karena Dokterin Sudah Kuat Astagfirullah Walaupun Satu Buah Pensil Ya Allah Tetap Ini Mencuri Dosa Besar Nah Ini Tolong Pak Kita Duk Duk Kepada Diri Kita Kepada Istri Kita Nak Jangan Kamu Bergantung Kepada Ayah Ya Berharaplah Kepada Allah Karena Allah Maka Uang Yang Kita Pakai Ini Dari Allah Uang Kuliah Kamu Dari Allah Bukan Karena Ayah Sarjana Bukan Karena Ayah Kerja Keras Teman Ayah Ada Yang Sarjana Sampai Sekarang Anaknya Tidak Bisa Kuliah Sampai Sekarang Rumah Mereka Sampai Sekarang Mereka Tidak Punya Kenderaan Jadi Dari Allah Ayah Iya Rumah Kita Yang Bagus Sini Mobil Kita Yang Diluar Pendapatan Ayah Yang Lumayan Semua Karena Kodara Allah Taati Allah Agar Kamu Ditenangkan Agar Kamu Dimenangkan Agar Kamu Dimasukkan Kesel Apa Yang Dapatkan Ayah Kalau Kita Beriman Satu Yang Paling Mulih Ketenangan Jiwa Menghadapi Corona Tidak Takut Menghadapi Kehidupan Tidak Ragu Menghadapi Persoalan Tidak Gentar Menghadapi Masalah Tidak Mundur Kenapa Allah Maha Penyayang Allah Maha Kuasana Allah Maha Pelindung Kita Meninggal Bukan Karena Corona Meninggal Karena Takdir Jadi Orang Menghadapi Corona Sekarang ODP Orang Dalam Pengawasan Yang Berbahaya Itu ODK Orang Dalam Ketakutan Orang Dalam Kecemasan Orang Dalam Kelaparan Orang Dalam Kemiskinan Orang Dalam Keraguan Tapi Kalau Orang Sudah Beriman Bersandar Kepada Allah Bertakwa Kepada Allah Dia Tidak Takut Menghadapi Seberat Apapun Aku Mati Allah Bukan Karena Penyakit Aku Mati Karena Takdir Masya Allah Itulah Kekuatan Akidah Kalau Sudah Bunda Mendoktrin Itu Kepada Anak Berlindungi Anak Kepada Allah Ikhtiar Kita Wajib Doa Dipanjatkan Ibadah Kita Istiqam Banyak Kita Sudah Kapan Saja Insya Allah Kita Dijaga Di Pelayanan Allah Insya Allah Orang Mula Itu Bukan Orang Kaya Tapi Orang Bertakwa Kalau Kamu Bertakwa Kaya Kamu Semiskin Apapun Kalau Bertakwa Lihat Nabi Sulaiman Nabi Daud Manusia Paling Kaya Di Muka Bumi Sampai Hari Kiamat Tapi Mereka Bertakwa Insya Allah Lihat Rasulullah Nabi Musa Nabi Isana Hidupnya Sederhana Tapi Karena Bertakwa Insya Allah Mereka Hal Isar Jadi Basic Yang Kita Bangun Di Keluarga Agar Kita Hidup Semati Sederhana Sebenarnya Sederhana Mendoktrin Akidah Sejak Dini Kepada Anak Dengan Satu Ketoladanan Dari Orang Tuanya Karena Satu Ketoladanan Lebih Bermakna Daripada Seribu Nasihat Satu Contoh Dari Seorang Ibu Membaca Sekali lagi Pak Saya ulangi Waktu kita Sudah 45 Menit Masih ada Waktu Masih Boleh Masih Boleh Silahkan Baik Teruskan Ayat Surat 2 255 Mengurus Hambanya Coba Lihat Hidup Kekal Dan Terus Menurus Mengurus Hambanya Ketika Ayah Tidur Nak Ngorok Nggak Mikirin Kabul Lagi Ketika Ibumu Tidur Ngorok Nggak Pernah Lagi Mikirkan Anak Tapi Allah Terus Menurus Mengurus Hambanya Mengabulkan Doa Kita Memberikan Kesehatan Kepada Kita Menggratiskan Oksigen Yang Kita Hidup Melimpahkan Kesehatan Yang Luar Biasa Makanya Saya tidak Sepakat Pak Ucapan Orang Sehat Itu Mahal Saya Tidak Sepakat Sakit Itu Mahal Sehat Itu Tak Ternilai Saya Yakin Bapak Sepakat Sehat Itu Tak Ternilai Sakit Itu Baru Mahal Ternilai Sehat Nihmat Tapi Lebih Tidak Nihmat Lagi Sakit Sakitan Dia Miskin Yang Paling Sudah Kayaraya Bertakwa Seperti Nabi Sulaiman Nabi Daun Nabi Ibrahim Nabi Ayub Kayaraya Tapi Bertakwa Dunia Dia Punya Uang Di akhirat Insyaallah Yang Paling Menderita Di Dunia Durjana Di akhirat Ngeraka Coba Lihat Orang Orang Tidak Beriman Betul Mungkin Hartanya Melimpah Tapi Hatinya Tidak Pernah Tenang Saya Banyak Ditelepon Orang Seperti Bapak Lihat Penampilan Luar Biasa Rumah Saya Mewah Kolam Renang Ada Fasilitas Lengkap Ini Jujur Saya Tidak Bahagia Tinggal Di rumah Ini Demi Allah Ada Yang Ngomong Seperti Mungkin Bapak Lihat Saya Hebat Punya Rumah Punya Mobil Kolam Renang Tapi Saya Tidak Pernah Tenang Tinggal Di Rumah Dua Jam Saya Bapak Ibunya Anak Yistri Semua Katolik Waktu Saya Memperkenalkan Islam Sebagai Agama Yang Habis Dialog Setelah Dia Saya Lihat Sudah Kecenderungan Menerima Islam Sebagai Agama Pertanyaan Yang Membuat Saya Berkesan Apa 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 Yang Bapak Janjikan Kalau Saya Masuk Islam Ada Apa Ada Satu Ketenangan Jiwa Teriak Dia Depan Saya Orang Belanda Ini Yang Saya Cari Di Orang Taya Perusahaan Besar Di Belanda Di Spanyol Subhanallah Ternyata Yang Mahal Itu Apa Sekarang Ketenangan Jiwa Makanya Suruh Apa Kita Banyak Berzikir Kepada Allah Apa Zikir Terbesar Itu As Solah Naik Ke Puncak Subhanallah Sudah Di Ketinggian Allahu Akbar Allahu Akbar Dapat Musibah Innalillah Dapat Reziki Alhamdulillah Ucapan Yang Terkeluar Dari Hati Seseorang Hanya Itu Makanya Seorang Imam Besar Mengatakan Apabila Seseorang Sudah Dikaruniai Oleh Allah Tiga Hal Hati Yang Selalu Bersyukur Lisan Yang Selalu Berzikir Diri Yang Selalu Bersabar Berarti Dia Sudah Mendapat Kebaikan Dunia Akhir Dan Insyaallah Sudah Dijamin Masih Seseorang Alhamdulillah Besar Kitab Tafsir Umlu Kasir Saya Temukan Pak Apabila Seseorang Sudah Dianugerahi Tiga Hal Oleh Allah Satu Hati Yang Selalu Bersyukur Tidak Mengeluh Tidak Gampang Menyerah Tidak Menangis Karena Kemiskinan Tidak Hura-hura Ketika Dilimpahkan Kekayaan Yang Kedua Lisan Yang Selalu Bersikir Subhanallah Wabihamli Subhanallah Wabihamli Subhanallah Wabihamli Yang Ketiga Apa Diri Yang Selalu Bersabar Insyaallah Dia Sudah Mendapat Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Itulah Tafsir Dari Berikutnya Mungkin 5 menit lagi Sudah 50 menit Terus Tidak Mengantuk Dan Tidak Tidur Terus Kepunyaannya Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Kepunyaan Allah Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Kenapa Kita Mencari Pengaruh Depan Manusia Bukan Mencari Pengaruh Allah Kalau Bahasa Saya Sederhana Buat Allah Simah Di Kepada Kita Bikin Allah Agar Simpati Kepada Kita Lakukan Ibadah Yang Jarang Dilakukan Orang Saya Ulang Bapak Bisa Pilih Nanti Bapak Bisa Renungkan Kalimat Saya Bikin Allah Simpati Kepada Kita Cari Ibadah Yang Jarang Dilakukan Orang Apa Itu Di Antara Sekarang Ini Istiqomah Dalam Sodaqah Berzikir Di Banyak Kesempatan Tidak Gampang Mengeluh Ketika Dapat Musibah Tidak Pamer Ketika Punya Harta Tidak Mindar Ketika Miskin Legau Menerima Musibah Yang Jarang Saya Lihat Sekarang Itu Istiqomah Dalam Sodaqah Miskin Sodaqah Kaya Sodaqah Di Uji Dia Ikhlas Diturunkan Ujian Tidak Mengeluh Takdir Terburuk Diturunkan Dia Tidak Pernah Mundur Karena Dia Punya Keyakinan Ya Allah Tidak Ada Takdir Yang Salah Ya Allah Yang Salah Aku Mandang Takdir Tidak Ada Musibah Keliru Ya Allah Yang Keliru Aku Mandang Musibah Yang Kita Perbaiki Bukan Musibah Tapi Persepsi Subhanallah Masya Allah Ketika Kita Sudah Bertak Wah Ketingkat Ini Hidup Kita Sudah Lugu Saya Memahami Lugu Itu Sederhana Tidak Neko Tidak Banyak Pertanyaan Tidak Banyak Berdebat Tidak Terlalu Banyak Mikirin Pernyataan Orang Terhadap Kita Tidak Mudah Tidak Mau Cari Muka Orang Cari Muka Itu Hidup Tidak Ikhlas Karena Dia Cari Ridho Bukan Cari Muka Kalau Dia Sudah Cari Ridho Apapun Yang Dapatkan Dari Allah Tidak Ada Ucapan Yang Menyimpang Saya Ulangi Kalau Kita Orang Beriman Sudah Mencari Ridho Allah Sudah Banyak Komentar Karena Dia Sudah Tidak Dia Tidak Durusan Orang Cacian Dengan Pujian Saya Ulangi Pak Ketika Pada Tingkat Ridho Dia Sudah Tidak Pernah Lagi Memikirkan Dia Dicaci Atau Dipuji Yang Dia Lakukan Mencari Ridho Itu Ditemukan Pada Karakter Para Nabi Dilempar Rasulullah Di Taib Hampir Gugur Hampir Putus Giginya Dua Apakah Dia Mengutuk Mendoakan Orang Yang Melempar Dia Yang Sekarang Kerjaan Kita Cari Muka Yang Sekarang Selalu Bicara Naba Baik Selalu Kita Oh Ini Penghinaan Ini Pelecehan Orang Beriman Itu Tidak Urusan Dengan Itu Dicaci Dia Tidak Gampang Marah Dipuji Dia Tidak Gampang Bangga Karena Dia Mencari Ridho Pada Tahap Ini Manusia Sudah Ali Sorga Tapi Untuk Sampai Ke Besik Ini Agar Kita Sampai Ke Sorga Bersama Masuk Sorga Dengan Anak Istri Kualitas Ibadah Itu Terutama Dan Dasar Akhidah Itu Yang Paling Penting Agar Anak Mengenal Dan Mencintai Allah Ketika Istri Kita Sudah Mengenal Dan Mencintai Allah Dia Tidak Pernah Lagi Solat Di Luar Dia Tidak Pernah Solat Karena Perintah Dia Tidak Lagi Baca Quran Karena Takut Sama Ayahnya Dia Baca Quran Karena Allah Solat Karena Allah Dimanapun Dia Berada Tapi Untuk Tahap Ini Memang Panjang Prosesnya Memang Panjang Karena Lingkungan Luar Biasa Buru Bacaan Sekarang Sudah Banyak Semakin Sekuler Media Menggiring Menjadi Orang Kaya Bukan Orang Bertakwa Lingkungan Sudah Tidak Kondusif Untuk Menjadi Orang Bertakwa Berarti Posisi Kita Harus Kuat Apalagi Sekarang Musim Corona Ini Orang Lebih Takut Kepada Corona Daripada Allah Setiap Yang Bernyawa Pasti Mati Dimana Saja Kamu Berada Pasti Mati Kalau Waktunya Tidak Bisa Dipercepat Tidak Bisa Diperlambat Jadi Saya Khawatir Ketika Akidah Kita Kurang Kuat Waspadai Jangan Sampai Dengan Corona Tauhidnya Tergerus Jangan Sampai Karena Musibah Corona Akidahnya Rusak Dia Sebelum Corona Disuruh Berhijab Tidak Mau Sudah Corona Masya Allah Bukan lagi Berhijab Tubuhnya Ditutup Seluruhnya Sebelum Corona Dia tidak Pernah Beruduk Sudah Masuk Corona Cuci tangannya Bukan main Rapi Padahal Cuci tangan Yang Genjurkan Dokter Itu Itu Ajaran Rasulullah Ketika Beruduk Kamu Menyelang Nyalingi Jari Itu Dan Itu Ternyata Cara Mencuci tangan Ketika Musim Corona Dianjurkan oleh Para medis Dan dokter Saya Katakan Umat Islam Tidak Perlu Diajari Mencuci tangan Karena umat Islam Bukan Hanya Mencuci tangan Semua tubuh Kita Dibasuh Dan harus Bersuci Kedua Umat Islam Tidak Sekedar Bersih Tapi Suci Karena Bersih Belum Tentu Suci Suci Pasti Bersih Masya Allah Sekarang Kebenaran Islam Semakin Terungkap Ya Substansi Kebenaran Islam Semakin Nyata Di Eropa Rami-rami Orang masuk Islam Dengan Corona Di Cina Rami-rami Orang masuk Islam Dengan Corona Di Singapura Beribut Orang mencari Makanan halal Kalau mereka Non-Muslim Mudah-mudahan Dengan Corona Ini Jutaan manusia Masuk Islam Insya Allah Karena Ternyata Ajaran Itu Sudah Ada Diajarkan Rasulullah Masya Allah Kesimpulan Hari ini Sudah 5-6 Menit Struktur Kedua Yang Kita Ajarkan Kepada Anak Berbuat Baik Kalau Sedah Kecil Anak Memahami Islam Memahami Al-Quran Otomatis Dia Pasti Memuliakan Ibu Dan Ayahnya Karena Omong kosong Anak Rajin Ke Masjid Tahajud Tidak Tinggal Al-Quran Hatam Kalau Dia Durhaka Tetap Nerhaka Sebaliknya Dia Memulihkan Ibunya Mengirimkan Uang 4 Juta Perbulan Kepada Ibu Tapi Dia Tidak Mau Sorak Tetap Nerhaka Karena Ketahatan Kepada Allah Dan Rasul Di Dalamnya Pasti Mematuhi Perintah Ibu Dan Ayah Sepanjang Perintah Ibu Dan Ayah Tidak Menyimpang Dari Al-Quran Dan Jadi Kesimpulan Kita Pak Nanti Pertama Usia Yang Berbeda Bagaimana Mendoktrin Akidah Kepada Anak Dengan Usia Yang Berbeda Itu Berbeda Nanti Insyaallah Yang kedua Bagaimana Agar Anak Anak Ibu Dan Ayah Tentu Insyaallah Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Terima Kasih Mudah-mudahan Ini ada Beberapa Pertanyaan Apa Boleh Dilanjut Sedikit Iya Betul Nanti Kita Buka Apa Langsung Bapak Membacakan Atau Langsung Jumlah Partisan Berapa Ini semua Partisan Yang ikut Di Tadi 90 Sekarang 92 Orang Ini Langsung Diungguh Ke Youtube Dari Youtube Juga Bisa Ditonton Enggak Ini Belum Bisa Nanti Rencana Kita Akan Linkan Ke Youtube Baik Baik Syukur Fadol Yang pertama Pertanyaan Dari Siapa Nama Yang Yang pertama Ini Pertanyaannya Dari Bapak Rivendra Yang pertama Adalah Saya mendapat Info Dari Salah satu Ustadz Kalau sekarang Sudah ada Fatwa ulama Mengenai Bolehnya Perempuan Menggunakan Obat Penahan Head Agar Bisa Puasa Full Di Ini Ulama Fikih Beda Pendapan Tapi Ulama Salah Tidak Sepakat Karena Head Itu Sudah Sunatullah Karena Ada Sebuah Riset Menunda Head Itu Dalam Beberapa Case Untuk Wanita Itu Berbahaya Head Itu Sunatullah Sama Dengan Beginilah Pak Boleh Enggak Kami Ngutang Untuk Berangkat Haji Dengan Cara Mengangsur Karena Ada Sekarang Salah Satu Yayasan Mendahulukan Berangkat Haji Dengan DP 5 Juta Saya Bila Enggak Boleh Karena Berangkat Haji Itu Bagi Yang Mampu Kalau Ngutang Berarti Tidak Mampu Ulama Fikih Beda Pendapat Tapi Ulama Salah Terutama Hadith Tidak Membolehkan Karena Head Itu Sudah Sunatullah Begitu Nanti Head Di Bulan Ramadan Misalnya Seminggu Kan Ada Jalan Keluar Namanya Qobo Jangan Kita Rekanya Asa Walaupun Memang Ada Ulama Fikih Membolehkan Tapi Minoritas Pak Takutnya Begini Lagi Nanti Pak Boleh Enggak Melahirkan Saya Salah Ya Enggak Bisa Karena Nipas Darah Masih Keluar Tapi Pak Saya Bisa Bersihkan Ada Alat Tertentu Dikeluarkan Oleh Apotik Langsung Bisa Berhenti Otomatis Segala Macam Tapi Setelah Salah Keluar Lagi Itu Bikin Masalah Saya Lebih Sepakat Kepada Ulama Hadith Itu Sinat Allah Ikuti Hukum Allah Pertanyaan Kedua Pertanyaan Kedua Set Pertanyaan Yang Kedua Itu Mengenai Apakah Boleh Melakukan Jual Beli Mas Online Karena Khawatir Kriminal Ya Kalau Muncul Kekhawatiran Ragu-ragu Jangan Lakukan Subahat Itu Tidak Boleh Dalam Islam Jika Disana Ada Unsur Subahat Tinggal Sederhana Kok Pikir Islam Substansinya Sah-sah Saja Sepanjang Jual Beli Kan Begitu Ada Barang Ada Uang Bukan Membeli Dalam Arti Tanpa Barang Substansi Bisnis Seperti Itu Dibenarkan Sebenarnya Karena Ada Barang Ada Uang Tapi Ketika Kita Ragu Subahat Jika Subahat Keterus Tinggalkan Kenapa Tidak Langsung Ketoko Kenapa Harus Lewat Itu Karena Potensi Penipuan Besar Walaupun Tidak Semua Karena Kekhawatiran Kalau Ketoko Ada Kriminalitas Juga Bisa Kalau Ada Saya Kembalikan Kalau Tidak Sudah Kita Kirim Tidak Mampu Di Lapangan Ustaz Juga Banyak Kesulitan Di Daerah Pedalaman Masya Allah Pertanyaan Yang berikutnya Bagaimana Cara Mendidik Anak Di Jaman Era Digital Yang Dimana Banyaknya Anak Yang Ketergantungan Terhadap Gadget Satu Maaf Kesalahan Sama Orang Tua Memberikan Gadget Tanpa Pengawasan Yang Maksimal Yang Kedua Gadget Diberikan Akidah Masih Kurang Yang Ketiga Tolong Pastikan Siapa Teman Anak Yang Ketiga Pastikan Apa Yang Dibuka Anak Di Internet Yang Ketiga Coba Pastikan Dulu Berapa Jam Perpekan Bukan Perminggu Perpekan Anak Buka Gadget Berapa Bisa Berapa Jus Perhari Jadi Menghadapi Anak Di Jaman Milena Ini Harus Maksimal Dari Ayah Makanya Di rumah Saya Dan Anak Tiga Pintu Kamar Anak Saya Tidur Tidur Tidak Boleh Dikunci 24 Jam Jadi Saya Bisa Inspeksi Mendadak Setiap Waktu Jam 2 Malam Jam 10 Jam 1 Itu Saya Inspeksi Mendadak Apa Yang Lakukan Anak 10 Malam Nanti Kalau Kita Sudah Maksimal Mendidik Anak Insyaallah Di pandang Masyarakat Bebas Tapi Ketika Bapak Tidak Maksimal Terjadi Pembiaran Anak Memegang HP Di Depan Internet Tapi Tidak Tegas Masalah Sholat Dan Ibadah Wallahi Ayah Kandung Bertanggung Jawab Wallahi Ayah Kandung Bertanggung Jawab Satu Ketat Mengawasi Anak Kedua Pencerahan Bidang Akidah Terus Menerus Dari Guru Yang Benar Bukan Dari Guru Yang Sekuler Yang Ketiga Memastikan Mengenal Siapa Teman Akrab Anak Kalau Teman Akrab Anak Walaupun Banyak Megang Gadget Gadget Yang Dipegang Itu Bicara Hadis Bicara Kurang Gak Masalah Ketika Teman Anak Kita Orang Beriman Gak Masalah Yang Bermasalah Namanya Di Luar Tidak Beriman Di Rumah Pura-Pura Baik Di Luar Tidak Benar Makanya Kata Imam Besar Hassan Al-Basri Carilah Oleh Kamu Sahabat Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Rasulnya Jika Kamu Temukan Sahabat Seperti Itu Pegang Di Arat Jangan Lepaskan Karena Kala Di Padang Masya Bisa Menolong Masya Allah Biasakan Pak Mengenali Sahabat Anak Beriman Beliau Ayah Kemarin Pergoki Dia Main-main Gitar Jum 11 Malam Sepertinya Pakai Minuman Mereka Kasih Penjelasan Yang Objektif Tapi Hati-hati Jangan Ada Kesan Membenci Karena Nanti Takutnya Dia Teman Akab Bapak Membenci Temannya Otomatis Dia Berbalik Membenci Bapak Ini Resiko Dari Kacamata Fisikologi Jadi Menghadapi Anak Itu Yang Betul Hati-hati Terutama Menghadapi Istri Kata Rasulullah Wanita Itu Dibuat Dari Cipta Kandar Tulang Rusuk Hati-hati Kamu Terhadap Mereka Kalau Kamu Biarkan Dia Tetap Bengkok Kamu Kerasi Dia Patah Makanya Istri Yang Solehah Itu Ada Empat Berdasarkan Hadis Soeh Bukhari Satu Jika Dipandang Menyenangkan Jika Diperintah Dia Mematuhinya Yang Ketiga Jika Diberi Hadiah Dia Berterima Kasih Yang Keempat Jika Ditinggal Dia Memelihara Diri Dan Kehormatan Keluarga Saya Ulangi Bapak Bisa Catat Di rumah Sudah Terpenuhi Nggak Istri Bapak Seperti Itu Jika Dipandang Menyenangkan Begitu Bapak Pulang Kantor Dia Membaca Quran Bapak Berangkat Ke kantor Dia Salat Duhah Masya Allah Jalan Dulu Begitu Bapak Manasin Mobil Berangkat Lima Dia Masuk Kamar Mandi Menangis Dia Berdoa Dari Subhat Dan Syahwat Bapak Pulang Jum Sembilan Nabi Semiting Begitu Ketau Kamar Istri Bapak Membaca Surat Ar-Rahman 75% Bapak Hilang Karena Istri Yang Soleh Dipandang Menyenangkan Di Perintah Dia Mematuhi Kata Rasulullah Yang Ketiga Jika Diberi Dia Berterima Kasih Bapak Jalan Kemedan Beli Oleh Oleh Dari Medan Bika Amun Apapun Namanya Masya Allah Syukuran Dizak Allah Luar Biasa Bapak Dia Berterima kasih Melunjukkan Kesenangannya Menerima Dia Dari Suaminya Bukan Berkerut Karena Tidak Enam Tersinggung Bapak Sakih Terasul Itu Kece Orang Orang Ngerti Terserah Yang Kepat Jika Ditinggal Dia Menjaga Diri Dan Kehormatan Nanti Jangan Bapak Dinas Surabaya Dinas Amerika Istri Jalan Jalan Kapan Dosa Besar Atau Cicim Di rumah Bapak Ngerti Enggak Bapak Bapak Cicim Di rumah Menjaga Kehormatan Diri Nah Kalau Bapak Terpenuhi Itu pada Istri Bapak Anak Bapak Sudah InsyaAllah Dipelihara Allah InsyaAllah Bapak Bahagia Subhanallah Terus Lanjut Pertanyaan Yang berikutnya Ini Tentang Ada Pupu Yang mengaku Kesulitan Keuangan Tapi Setiap Dipinjamkan Uang Dan dia Janji Mau Kembalikan Tidak Pernah Dikembalikan Tapi Kalau Dikasih Uang Ini Dikasih Aja Orangnya Bilang Nanti Akan Ganti Tapi Gak Pernah Ganti Juga Bagaimana Sikap Kita Seharusnya Kepada Sepupu Yang Seperti Itu Agar Hati Ini Bisa Lebih Ikhlas Satu Ada Dua Yang Harus Dikambil Tindakan Dia Suka Meminjam Meminta Itu Karena Keadaan Betul-betul Tidak Mampu Atau Karena Malas Kalau Karena Malas Jangan Karena Berdasarkan Hadis Jangan Biasakan Minta Tolong Kepada Satu Orang Kata Rasulullah Makananya Ini Bukan Berpindah Orang Kita Minta Tolong Tapi Jangan Biasa Bergantung Kepada Orang Karena Nanti Terjadi Ketergantungan Terus-menerus Contoh Seperti Bapak Keluarga Di Bandung Mohon Maaf Tolong Bantu Kos-kosan Boleh Kita Kasih Bulan Depan Minta Lagi Akhirnya Terbangun Malas Dan Ketergantungan Itu Misalnya Adik Kita Perempuan Dia Memang Tidak Mampu Pertama Karena Faktor Pensium Yang kedua Suaminya Struk Permanen Itu Iya Yang kedua Kasih Pembelajaran Sama Beliau Mohon Maaf Saya Ada Uang Tapi Kalau Saya Terus Membantu Begini Kamu Ketergantungan Kalau Saya Secara Pribadi Tidak Mau Lagi Saya Ngasih Itu Kecuali Dua Hal Tadi Memang Lost Job Atau Sakit Permanen Itu Iya Sepanjang Kita Mampu Dia Saudara Kita Senasab Dengan Kita Iya Tapi Kalau Terjadinya Ketergantungan Membuat Orang Malas Itu Tidak Sehat Saya Tidak Sepakat Itu Itu Saran Saya Masih ada Boleh Boleh Tidak Ada Sarapan Pagi Iya Tidak Ada Sarapan Pagi Sarapannya Sudah Tadi Insya Allah Masih Ada Dua Pertanyaan Set Nah Yang Pertanyaan Berikutnya Apabila Ada Seorang Istri Mengetahui Kemungkaran Yang Dilakukan Oleh Suaminya Dan Istri Tersebut Sudah Mengingatkan Kepada Suaminya Apakah Istri Tersebut Mendapatkan Dosa Dari Apa-apa Yang Dilakukan Oleh Suaminya Dan Istri Terus Selalu Berdoa Memohon Hidayah Kepada Allah Untuk Suaminya Bagaimana Untuk Seperti Menyikapi Suami Yang Seperti Itu Bermaksiat Selingkuh Segala Macam Sebagusnya Kasih Masukan Tapi Dengan Catatan Ibu Mohon Aneh Aneh Dari Wanita Mohon Maaf Jangan Tersinggung Seperti Ini Kalau Suami Emosi Udah Ibu Jangan Terpancing Karena Wajar Laki-laki Gampang Marah Karena Dia Bermain Logika Bukan Rasa Yang Ibu Lakukan Kalau Tidak Ada Perubahan Datangkan Hakam Hakam Itu Hakim Dari Keluarga Yang Tidak Berkepentingan Mencampuri Internal Hanya Berniat Memperbaiki Siapa Itu Orang Yang Disegani Suami Memberikan Nasihat Itu Surat 4 Datangkan Hakam Atau Hakim Yang Disegani Oleh Suami Datangkan Pak D-nya Dari Jogja Wanya Dari Garut Amang Burunya Dari Megan Udo Dari Pak Daru Udah Teh A-A Wak Tolong Ke Jakarta Kemana Kapa Kayon Kenapa Suami Seemah Begini Begini Bisa Uwa Nasihati Ternyata Disegani Suami Dengan Nasihati Suwa Alhamdulillah Masalah Selesai Oh Enggak Selesai Pak Doa Sungguh Sungguh Ibu Bangun Malam Surat 2 Al-Baqarah Ibu Bangun Malam 2 144 Kalau Enggak Silap Surat 2 144 Solat Tahajud Ibu Buka Jendela Di kamar Atas Mengadahkan Tangan Seperti Rasulullah Kulihat Wajahmu Mengadahkan Wajahmu Kelangit Kata Allah Itu Surat 2 144 Doa Sungguh Ya Allah Berikan Petunjuk Kepada Suami Hamba Ya Allah Lemburkan Hatinya Ya Allah 30 tahun Hamba Menampinginya Sampai Sekarang Belum Bisa Jadi Imam Di rumah Kami Allah Itu Luar biasa Efektif Itu Surat 2 144 Kulihat Engkau Kata Allah Mengadahkan Wajahmu Kelangit Agar Pindah Qiblat Dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Al-Haram Allah Kabulkan Atau Bulan Ramadhan Ini Berdoa Kamu Sungguh 10 Malam Terakhir Kata Rasulullah Karena Doa 10 Malam Terakhir Sangat Menentukan Nasib Kamu Setahun Kedepan Jadi Sebagian Ulama Fikih Tidak Menganjurkan Bulan Ramadhan Ini Kita Tahajud Karena Sudah Ada Qiyam Al-Lail Namanya Salat Terawih Dan Witir Jadi Jam-jam Tahajud Bapak Yang Bahasa Dilakukan 11 Bulan Pakai Disana Sungguh Berdoa Tidak Apa-apa Mengulang Doa Satu Jam Berdoa Menangis Menangis Bagaimana Kalau Tidak Bisa Menangis Rasulullah Paksa Menangis Kata Rasulullah Ini Waktu Yang Sangat Tepat Bapak Doa Yang Terutama Kita Panjatkan Rabbana Rabbana Hablana Min Az-Zuazina Waz-Zuriyatina Kurwati Ayun Wajjalna Lil Muttakina Imama Iya Tuhan Kami Anugerahilah Kepada Kami Pasangan Dan Keterunan Yang Menyenangkan Hati Dan Jadikan Kami Imam Bagi Orang Bertak Wah Doa Ini Sempurna Rabbana Hablana Min Az-Zuazina Waz-Zuriyatina Kurwati Ayun Wajjalna Lil Muttakina Imama Ya Tuhan Kami Anugerahilah Kepada Kami Pasangan Dan Keterunan Coba Lihat Pasangan Dan Keterunan Yang Menyenangkan Hati Bukan Pasangan Yang Kaya Raya Bukan Pasangan Pejabat Tinggi Bukan Pasangan Yang Terkenal Bukan Pasangan Yang Selebriti Tapi Yang Menyenangkan Hati Otomatis Yang Menyenangkan Hati Pasti Beriman Otomatis Yang Menyenangkan Hati Pasti Akalaknya Mulia Otomatis Orang Menyenangkan Hati Pasti Ibadahnya Bagus Nama Bapak Kesohor Di Kampung Kenapa Anak Bapak Masya Allah Alumni Jerman Menyenangkan Menyenangkan Hati Masya Allah Bapak Itu Kenapa Orang Petani Pedalaman Mahdi Garut Tapi Anaknya Imam Di Masjid Menyenangkan Hati Berita Anak Bapak Itu Tidak Berpendidikan Tinggi Tapi Akhlaknya Yang Tinggi Dan Mulia Menyenangkan Hati Jadi Disana Pemakaian Katanya Tepat Sekali Dari Allah Karena Allah Maha Tahu Anugerah Kepada Kami Allah Pasangan Dan Keturunan Yang Menyenangkan Hati Masya Allah Jadi Ibu Sungguh-sungguh Berdoa Menghadapi Suami Seperti Ibu Jangan Gampang Terpancing Emosi Karena Laki-laki Masalahnya Dari Logika Gampang Emosi Memang Kami-kami Apalagi Tanggung Bulan Dompet Berkurang Lockdown Pendapatan Kurang Pengeluaran Banyak Ini Hati-hati Kalau Kurang-kurang Iman Gampang Terpancing Emosi Betul Ini Pertanyaan Terakhir Yang Masuk Tadi Sudah Ditawarkan Untuk Bertanya Langsung Sepertinya Belum Ada Kita Langsung Aju Pertanyaan Terakhir Bagaimana Kalau Istri Suka Nonton Drama Korea Dan karaoke Di rumah Saat Waktu Luang Mungkin Lagi Banyak Di rumah Jadi Banyak Nonton Tolong Didoktrin Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan Hati Akan Diminta Pertanggjawab Semua Ini Al-Quran Ini Kesaran Fatal Sama Suami Nanti Kalau Terjadi Pembiaran Pendengaran Penglihatan Hati Akan Diminta Pertanggjawab Detik Per detik Akan Diminta Pertanggjawab Sama Dengan Kita Putaran Ban Mobil Kita Dibawa Kemana Pak Mobil Bapak Ada Dua Ternyata Setelah Dihisap Di Padang Masar Putaran Ban Mobil Bapak 375 Juta Kali Berputar Hanya 75 Juta Kali Ke Pengajian 300 Kali Kebanyakan Ke Alexis Pak Sudah Tutup Pindah Barangkali Kau Tahu Masya Allah Ketempat Hiburan Kelapangan Golof Atau Pengajian Bukan Bapak Juga Putaran Mobil Kemana Hari Ahad Bapak Kepengajian Atau Olahraga Main Golof Jalan Olahraga Jangan Tinggal Main Tenis Tapi Menutup Aurot Sekarang Ada Kecenderungan Saya Lihat Kita Selalu Bicara Aurot Wanita Laki Laki Di atas Lutut Itu Aurot Bapak Main Tenis Main Golof Hati Hati Bapak Melihat Kedinya Atau Melihat Sting Ayo Alasan Bapak Milih Golof Sebagai Olahraga Melihat Kedinya Atau Melihat Stik Makanya Saya Bingin Kalau punya Uang Punya Lapangan Golof Golof Setiap 10 Menit 18 15 Menit Wajib Baca Quran Masya Allah Kedinya Wanita Tapi Semua Berhijab Atau Laki Laki 10 Menit Sekali Baca Quran Mau Enggak Kelapangan Golof Saya Nanti Sepi Langsung Kenapa Masya Jadi kasih Masukan Sama Istri Kita Ma Demi Allah Satu Tidak Baik Bagi Anak Yang Kedua Tidak Baik Bagi Kamu Karena Besok Pendengar Yang Ketiga Disana Ada Potensi Mengejar Duniawi Misalnya Sunetron-sunetron Yang Pulgar Sunetron-sunetron Yang Berantam Sunetron-sunetron Yang Pamer Harta Rumah Mewah Mobil Mewah Jadi Terobsesi Nanti Istri Itu Akhirnya Yang Jadi Uring-uringan Dia Ketika Suaminya Tidak Mampu Memberikan Apa Yang Dia Seperti Apa Yang Dia Tonton Itu Berisiko Secara Psikologi Jangka Panjang Tidak Sehat Tidak Sehat Lagi Keneraka Mendingan Baca Quran Suami Kerja Ke kantor Baca Quran Di Rumah Salat Dua Abis Itu Memasak Abis Masa Istirahat Tidur Disenahkan Kita Duduk Siang Saya Kurang Sepakat Dengan Itu Sangat Tidak Baik Bagi Kesehatan Anak Bagi Hidup Kita Dunia Akhirat Karena Pertongjaban Berat Jangan Kita Sederhanakan Tidak Ada Lelucon Ketika Hisap Tidak Ada Lelucon Di Alam Kubur Tidak Ada Lelucon Di Padang Masyar Tidak Ada Lelucon Di Neraka Tapi Sekarang Kita Diduktin Agar Menjadi Lucu Lucu Sakaratul Mot Tidak Ada Yang Lucu Alam Kubur Tidak Ada Yang Lucu Padang Masyar Tidak Lelucon Semua Ngeri Minta Pertongjaban Sampai Nabi Isal Masih Mengatakan Aku Tidak Sempat Menanyakan Ibuku Mariam Di Padang Masyar Karena Dahsyatnya Huruhara Hari Kiamat Subhanallah Masya Allah Jadi Saya Kurang Sepakat Seorang Wanita Muslimah Yang Beriman Masih Seperti Kita Doakan Mudah Mudah Allah Berikan Petunjuk Kepada Kita Seperti Amin Apalagi Bulan Ramadan Minimal Satu Jus Tengah Sehari Minimal Apalagi Bapak Sekarang Yang Lockdown Di rumah Minimal Dua Jus Harus Bisa Apalagi Bapak Yang sudah Pensiun Ngapain Lagi Waktu Dinas Dulu Pak Agama Sekarang Perbaiki Yang Dulu Banyak Soh Tinggal Sekarang Di Kota Yang Dulu Banyak Solat Tinggal Sekarang Banyak Timbang Dengan Solat Sunnah Insya Allah Lakukan Ini Bulan Ramadhan Bapak Yang Pensiun Yang Nomor 70 Mungkin Tiga Hari Lagi Seminggu Lagi Sudah Dipanggil Allah Insya Allah Pertanyaan Habis Cukup Sebenarnya Karena Sudah Jam 6 Lebih Sudah Waktu Suruh Sudah 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 Betul Waktu Suruh Alhamdulillah Ini Kalau Kayak Ini Sekalian Solat Sunnah Suruh Tidak Bapak Sudah Karena Kita Memang Sudah Di Luar Masjid Yang Kedua Begini Sekarang Banyak Kesulitan Ekonomi Saya Menjurkan Sepanjang Kita Punya Uang Punya Dana Tolong Secepatnya Kita Bantu Jangan Tetangga Saya Sudah Banyak Masukkan Telepon Masya Allah Ada Yang Sudah Menjual Kitab Sekadar Pertahan Bahkan Ada Ustaz Sudah Menjual HP Karena Sekadar Untuk Beli Beras Karena Kami Sudah Lockdown Saya Sejak Tanggal 16 Maret Jadi Kalau Sepanjang Berkelapangan Nanti Bapak Tetangga Yang Tidak Mampu Marbut Masjid Tolong Diperhatikan Pak Disinilah Allah Menguji Kepemurahan Kita Sedapah Tidak Membuat Kita Miskin Demi Allah Tidak Insya Allah Kepada Kepada Ketua Masjid Yang Sebagai Mediator Hari Ini Mudah-mudahan Semua Partisan Yang Hadir Mendengar Cerama Kita Mudah-mudahan Ramadhan Itu Lebih Baik Dari Tahun Yang Lalu Mudah-mudahan Allah Mengangkat Corona Di Negeri Ini Mudah-mudahan Allah Berkah Hikib Khusus Kita Umar Islam Beriman Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Berikan Jalan Keluar Kepada Sedara-sedara Kita Yang Kesulitan Ekonomi Hari Ini Mudah-mudahan Allah Mudahkan Kehidupan Kita Di Dunia Rabbana Ayat Dan Dunia Hassan Wa Fil Akhir Hassan Tawak Kina Azab Allah Amin Allah Astaghfirullah Astaghfirullah Wa Alhamdulillah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Wa Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Ustaz Sudah Selesai Dengan Tau Siyahnya Besok InsyaAllah Ba'dah Subuh Ini Akan Besok Ba'dah Subuh Jadwal Nya Adalah Ustaz Farid Okbah InsyaAllah Nanti Di jam Yang Sama Kita Akan Langsung Melalui Live Seperti Ini Jazakum Lohairan Kepada Ustaz Dan Kepada Seluruh Kepada Seluruh Jamaah Yang Sudah Hadir Yang Sudah Mengikuti Semuan Hari Ini Terima kasih Allah Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.